Ada Quran Salafah adalah tiga Wahidun Isnani Salafah Makanya disebut Al-Usulu Salafah Arti bebasnya tiga landasan pokok Tiga landasan utama Apa yang dimaksud dengan Salafah? Pertama ma'rifatullah mengenal Allah SWT Yang kedua ma'rifatul Nabi Iyi mengenal Nabi Muhammad SAW Dan yang ketiga ma'rifatul Din mengenal agama Islam dengan dalil Ini yang dimaksud dengan Salafah Mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW Terus mengenal apa? Agama Islam dengan dalil Kenapa tiga perkara ini? Karena inilah yang akan ditanya Oleh malaikat Mungkarnakir di dalam kubur Setiap orang Bahkan menurut pendapat ketua Pertanyaan Mungkarnakir Siapa rahmu? Siapa nabi mu? Apa agamamu? Ini bukan hanya ditanyakan kepada Umat Muhammad SAW saja Bukan hanya kepada umat ini Tapi umat-umat sebelumnya pun demikian Semua akan ditanya oleh malaikat Mungkarnakir Ketika dia berada di alam kubur Ditanya Ya Ajama'arakmi wa'arakmatullahi wa'arakmatullahi Jadi yang dimaksud Salafah adalah Tiga pertanyaan Yang akan dilontarkan Ditanyakan oleh malaikat Mungkarnakir Di mana? Di alam Barzah Atau alam kubur Inilah yang disebut dengan Fitnah kubur Jadi ada dua Ada disebut dengan fitnah kubur Ada Nikmat atau azam kubur Ada